Aduh, ini orang lagi-lagi pasangan gak pake helm lagi naik motor Aduh, Allah Gak takut apa, celaka Gak pake helm Good night Selamat malam bro Malam ini Gue mulai Ngevlognya Di Pondok Gede Ini Pasar Pondok Gede Gue pengen bikin treknya ini Pondok Gede Pasar Pondok Gede menuju Jati Asia atau Jati Keramat Masih Pondok Gede juga Gue pengen bikin panduan aja Supaya lo gak nyasar Oke, gue baru pulang kerja Dari Fatmawati Tapi sengaja gue mulai nyedari sini Oke Sekarang kira-kira udah jam Setengah tujuh Kira-kira ini vlog gue yang kedua deh Gue ngevlognya di malam hari Mudah-mudahan lo pada bisa ngeliat gitu kan Mandu jalannya Gue sekarang lagi di jalan Jalan Raya Jati Makmur Oke Siap Oke Kalem Disini ada Gang Sering banyak luar motor atau mobil Dan mobil mau masuk ke Area Perkantoran Atau masuk ke area Rumahan Kiri atau kanan Oke Sekitar jam-jam segini Kayaknya jalanan sepi Di jalan Raya Jati Makmur Kita lurus Kalau dari jalan Raya Jati Makmur ini Menuju Jati Asi ini Sebenarnya juga bisa langsung ke Bekasi Ke Tepatnya itu Lo bisa ke Araban Tergebang Bisa lo dari sini Nanti lo bisa lihat dari video gue Dari vlog gue Ke tundun jalannya Oke Siap Oke bro Sekarang masih jalan Raya Jati Makmur Agak kalem disini Oke Duh Ini orang lagi-lagi Pasangan gak Pake helm Lagi naik motor Duh Gak takut apa Celaka Gak pake helm Oke Kalau di Jalan-jalan kayak gini Seperti yang doperang gue bilang Di vlog-vlog gue sebelumnya Yang bikin macet di jalan-jalan Seperti ini Kadang Adanya Mobil atau motor keluar Atau masuk Gang Yang tertutupi oleh Macetnya Mobil-mobil Dan lo juga harus hati-hati Kadang motor Keluar dari Gang-gang Suka ngebut Yang itu bisa bikin Mengakibatkan Tabrakan Crash Gitu kan Kita asik-asik Ngebut Gitu kan Karena jalur kita kosong Gitu kan Toto-nya di Balik-balik mobil Macet ini Keluar motor Gitu kan Dengan keluar baru Kepalanya doang Tapi kita ngebut Kita nabrak Buatnya Kita bisa terguling Bisa jatuh Gitu kan Bisa mengakibatkan Kepala bocek juga Bro Jadi Lo juga harus Memperhatikan Gang-gang Jalan-jalan Macet seperti ini Nah kayak gitu tuh Lihatkan ada motor keluar Dari Kemacetan Nah itu Agak-agak Parah juga Untung dia Pelan jalannya Kan Oke Sip Nah gue juga Gue juga Ngasih Himpuan Kalau lo ngambil Track kanan ini Lo jangan lupa Tetap stay Pasang lampu Sain kanan Kalau lo ngambil Lagi di sisi Lagi di sisi Sebelah kanan Lo pasang lampu Sain kanan Kalau lo lagi Di sisi sebelah kiri Lo tetap stay Pasang lampu Sain sebelah kiri Sesuai dengan Posisi tempat lo Gitu kan Tuh Oke Terlebih-lebih Kalau misalnya Lo Ambil sisi Sebelah kanan Nah sebelah kanan Lo itu Ada Ada kendaraan Lawan arah Lalu tetap Harus pakai Lampu Sain kanan Biar tahu nih Kendaraan yang Satu Yang mau Naras Sampai kita Biar tahu Kalau lo itu Emang Jalan Di sisi Sebelah sini Gitu Oke Nah kalau ke kiri Lo bisa lihat Sepanduk tuh Sepanduk Marka jalan Sekiri itu Bisa ke rumah sakit Mas Mitra Bisa ke Kanterpas Bisa ke Jatibening Bisa tuh bro Dan lo lurus Lurus lagi Itu bila ke kiri situ Lo bisa Menemui Sekali Malang Kalau gak salah ya Karena gue Gue pernah Lewat situ Oke Oke bro Lo bisa Lihat Itu ada Bulan Sempurna banget Kayaknya Belum Pernama deh Oke Kalem Oke Kalem Siap Oh iya Sengaja Gue Ngevlog Malem Karena Biar lo juga Tahu Suatu saat Misalnya Lo jalan Malem Mau Dari Pasar Pondok Gede Mau ke Jatiasi Lo bisa Ngelihat Vlog gue ini Kalau misalnya Vlog gue pagi-pagi Lo jalannya Malem Ya Lo mungkin Agak Agak Gak tahu Gitu kan Karena lo Perginya Pernama terang Gitu kan Tapi pas lo Balik lagi gelap Lo jadi agak Riskan Untuk Melayu Jalan ini Tapi dengan Adanya vlog Gue ini Yang gue rekam Melalui Keadaan Malam hari Nah lo bisa Lihat pelan-pelan Karena Gue di video gue juga Ini gue Pandu juga Dengan Kalimat-kalimat Yang gue Capin ini Dan patokan-patokannya Bisa gue Bilangin juga Nah ini ada Kalau gak salah Ini rumah susun Atau rumah dinas Bro Sebelah kanan lo Nah itu Salah satu juga Ini patokannya Terus Oke Tetap aja Ingutin jalur ini Lurus aja Ya kan Nah kalau lo bisa Lihat itu Ada Holland Bakery Ingat Itu patokan lagi Holland Bakery Terus aja Oke Kalem Ingat Itu ada PHD juga Ada PHD Oke Kalem Siap Oke Kita mau Mendalui mobil Depan kita ini Tetap pasangan Pusat kanan Oke Ops Ada mobil Yang gak bisa Kita lewatiin Oke Bro Lo bisa lihat Itu di atas Ada Giant Giant Supermarket Supermarket Oke Itu patokannya Berikutnya Giant Oke Ingat Terkadang Kalau misalnya Jalan pagi Giant ini Gak kelihatan Karena Lampunya Gak nyala Gitu kan Karena terang Gitu kan Jadi gak perlu Pake lampu Tapi terkadang Kalau malam inilah Bisa Jadi ngehorang Oh di Giant Karena Dinyalain lampu Nah ini Sebelah kanan kita Ada Giant Oke Itu patokannya Siap Kita terus dulu Ada patokan lagi Yang bisa ngebantu Lalu jalan malam Menuju ke Jatiasi Atau Menuju ke Bekasi Batrakebang Oke Siap Kalem Kalem Jangan langsung ngebut Oke Tangan Tangan Aduh Aduh Haram Sate Aduh Tenang Nah ini Mobil ini Ambil Send Oke Dia mau berhenti Mengambil Sisi Sebelah Kiri Gue Oke Bro Nanti Kita lewatin Toll Jati Keramat Kalau gak Salah Denama Tollnya Kita lewatin Oke Siap Kalem Nah Untuk jalan ini Track ini Biar kemacetannya ini Itu di depan Keluar masuknya mobil Dari gang sebelah kanan ini Nah Nah lo bisa liat tuh Gang yang keluar mobil itu Itulah titik yang bikin kemacetan di jalur ini Nah Gue ngambil kiri aja Karena kalau ngambil kanan Gue sama aja Gue ditutup jalannya Sama mobil yang lewat Nah Bro Lo bisa liat Itu sebelah kanan Tapi Ah tertutup sama terakhirnya Oke Nah itu dia Sip Lurus aja Nah ini juga sebelah kiri kita Dia ada balai pertemuan Nah namanya Karsa 1 Itu gedung pertemuan Nah kalau lo mau ke Karsa 1 Beli pertemuan ini Nah itulah dia Di Pondok Gede Jati Makmur Oh Sekarang gue les panduk Lemahin Jati Mekar bro Tapi ada juga sih Tulisannya Jati Keramat Betul Jati Keramat Gue bingung nih Nama-nama jalannya Jati Keramat Jati Mekar Pondok Gede ini Namanya Penuh dengan Kata Jati Oke Nah itu Motor Keluar dari Antara macet-macetan Mobil Nah Kemocetan yang kita jalanin Depan ini Oke nanti gue Berserah kasih unjuk Pusat titik Mocetnya itu Ada pada Gang Gang keluar Masuknya mobil Atau motor Tidak depan Nanti gue kasih unjuk Jadi Ada beberapa Titik kemacetan Di Pondok Gede itu Disebabkan oleh Sebuah gang Yang keluar Atau masuknya Mobil melalui gang itu Jadi Mau tidak mau Bergantian Melewati jalan ini Tuh Ya Dibantu sama Polisi Cepet Oke Sip Kalem Nah Lihat kan Nah ini gue maksud nih Keluar dari Antara Kemocetan mobil-mobil Oke Kalem Nah ini juga gang Ini juga bikin kemacetan Tuh Lihat kan Dia keluar dari gang Jadi ini terpacet Jalan Oke ambil kiri Siap Oke Kalem Sip Ini Kalau menurut gue sih Udah wajar loh Ini jalannya agak dilebarin Pemerintah harus memperhatikan Ini jalannya ini Jalan Hanya dua jalur Tapi rame banget Ya Gak salah banget Kalau misalnya Dia akan pelebaran jalan Untuk menghindari macet Seperti ini Oke Oke Tenang Siap Hey bro Look at that Ondel Ondel My man Siap Siap Oke Gue kalem Gue pengen ambil kanan Oke Set Gue juga Keluar dari antara kemacetan Untung aja Motor gak ada yang lewat Oke Kalem 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 Nah ini juga motor Baru lewat Oke Nah bro Itu Ada lagang titik macet Di jalan ini Nah itu blok kiri itu tuh Sisi sebelah kiri Itu lagangnya Oke Nah tuh Yang gue kasih jawab Eh bukan 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 itu Entah Lantar depan Nah Inilah dia Bila kiri Inilah dia Yang kemacetannya Oke Itu Dari arah jatuh bening Nah dari kalimbalan jatuh bening Nangol-nangol situ Oke Sep Nah lo bisa lihat Perbedaannya Boleh itu udah melewat Di gang itu Jalannya Plong Oke Very very cool Tadinya lo gerah-gerahan Macet Keringetan Panas Sekarang Udah Plong Oke Kalaupun masih macet Itu ada angkot Yang berhenti Menurunkan penumpangnya Gak mepet ke jalan Malah ke tengah-tengah Jalan dia Menurunkan penumpangnya Sering boh Sering banget ke kita angkot Boah ya Dipinggirin dulu Kayak Gitu kan Mepet Keterotoar Baru turun Kayak kan Penumpangnya Oke Gue sekarang Posisinya Di Sebagai ribu Ada perumahan Geraha indah Bro Kalau lo mau perumahan Geraha indah Mau kesitu Nah ini dia Taman Geraha indah Nah itu Taman Geraha indah Sip Oke itu Tolong Pusen kan Duh Ibu Ibu Oke Tolong Sip Ambil kiri Oke Siap Tanjakan All right Siap Oke Kalem Sip Nah Di depan Gue itu ada angkot Bro 02 Bekasi Pondokede Nah lo juga bisa Ngikutin Ini angkot Karena Yangkot Ini mau ke Bekasi Dia ngelewatin Kemampur Taman Bekasi Gitu kan Terus dia ngelewatin Kalau gak salah Rawah Panjang Dia Rawah Panjang Dilewatin sama dia Gitu Terus Kalau gak salah juga Dia lewatin MM Metro Petan Mall Dan BCP Bekasi Cyber Park Dan dia ngelewatin Gor Bekasi Nah itu 02 Tracknya panjang Dan terakhir Dia Ngetemnya Atau Mangkalnya Di Terminal Bekasi Oke Siap Kalem Oke Di depan gue Itu Lu bisa Lihat bro Flewopor yang di atas Itu tol Flewopor yang di atas Itu tol Itu Kalau dari Arah Jati Asi Kiri kan Kanan kita Itu kan Jati Asi Itu atas Terus Kalau ke kiri Itu Muka arah Tol Bekasi Timur Bekasi Barat Nah Makanya Tol Macet Gak Pengen Lewat tol Gitu kan Mendingan Lewat Bawah Gitu Oke Kalau di bawah ini Macetnya dia Hanya lampu merah Lampu merahnya itu pun Karena Arah belok kanannya itu Dia Mau ke arah Tol juga Pintu tol Oke Siap Ini Namanya Jalan Raya Kerangan Oke bro Jalan Raya Kerangan Sip Lo harus baik-baik Lo harus cekatan Bawah ini Motor Oke Siap Oke Sip Mantap Oke Nah sebelah kiri kita ini ada perumahan Pemda Pemda Blok C Jati Asih Oh Kok bingung Ada Jalan Raya Kerangan Raja Jalan Jati Asih Mana yang benar ya Oke Siap Sebelah kiri ada Hawkband Ada banguan diri Terus ada Pizza Hut Wah rame juga nih Yang tinggal disini gak lapor Sebelah kanan CFC Look at that CFC bro Oke Nah bro Sisi sebelah kanan Gue itu ada Jalan Trek Mokoto Gue gak tau ya Nama tol Apaan ya Oke Siap Nah kalau macetnya ini Sama juga yang tadi Ada Gang Berarti ada proses Keluar masuknya Kendaraan promotor Dari gang itu Cuma ini Yang macetnya Di pondok gede Kayaknya ini Hei men Anak kecil itu Nyentuh badan gue Apa ini Oke Ini rame banget Oke Yang gue butuhin sekarang Bensin Gue mau ngisi Bensin Biar besok pagi Gue lancar Perangkat ke kantor Lagi Oke Sabar Di depan ada Stasiun pengisian Bahan bakar SPBU Bahan bakar Umum Oke Tadi dua Sisa dua bar Sekarang udah full tank Gue biasanya Kalau misalnya Isi bensin Nggak sampai Habis Nggak sampai Tunggu kosong Gue nggak mau Karena Itu Risikonya Fatal Kalau misalnya Gue tunggu-tunggu Sampai habis Ya karena Belum tentu Di jalan Di depannya itu Bakalan ada Pond bensin Ketemu lagi Dan Untuk berangkat Ke kerja Gue biasanya sih Begitu pulang Gue langsung Kepok bensin Gue ngisi Gue nggak mau Ngisi bensinnya Di saat lagi Gue bawa berangkat Agak-agak Risikan juga Karena Walaupun sih Misalnya Walaupun tinggal Dua bar lagi Nah Tapi Agak risikan Karena Pikiran gue kan Kalau misalnya Ngisi Misalnya nih Gue nggak ngisi Pas lagi mau pulang Ngisinya pas lagi Mau Berangkat nanti Ya gue Berpikiran Nanti Pond bensin Ada kok Dekat rumah gue Gitu kan Ada dua Pond bensin Kita kan nggak tahu nih Terkadang pernah Pond bensinnya habis Ya kan Ditutup Ya Ames Yang gitu kan Padahal untuk Jarak ke Pond bensin berikutnya Lagi Agak lumayan jauh Yang bisa Menghabiskan Dua bar Indikator bensin Jadi Itulah yang dicegah Makanya Selagi masih ada Kelihatan Dua bar Ataupun Satu bar Kalau bisa sih Dua bar sih bro Dan Biar ada Tadangan lo Untuk Nyari Pond bensin Dan Misalkan Di saat Pulang-pulang kerja lah Yang di saat Lu mau berangkat kerja Jadi Kalau lu masih pulang kerja Pas besok paginya Lu mau berangkat kerja Udah tenang Tenang Lu gak mikirin Bensin lagi Mau berangkat Karena Bensin lo udah Pul Gitu Bro Ini simpangnya Lu bisa ngambil kiri Bisa ngambil kanan Kalau ngambil kiri lo Ke Kemampra Tambah Bekasi Gue ngambil ke kanan Oke Kanan ini Udah nyampe Ini posisinya Udah di Oke 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 Mana 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 jalannya Mana mana Aduh Gak ada jalan Sini Apa Nama jalannya Ups Oke gue bisa Lelet Sepanduk Sepanduk Nama jalan Aduh Mana jalannya Ayo Ayo Mana jamin Jalannya Nah itu Ada Sepanduk Bukan Kokil Nama jalan Malah jalan 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 Raya Jatiasi Oke bro Kita ada nyampe di jalan Jalan Raya Jatiasi Sekian dulu vlog gue Jangan lupa Di subscribe Di like Di komen Dan di share Vlog gue ini Oke Selamat malam Sampai jumpa di vlog gue Berikutnya Sub indo by broth3rmax